Intro Nanti di akhirat subhanallah dalam kitab irshadul ibad itu disebut Idhal taqqal abidu wal alim alas sirat Idhal idha jtama al alim wal abid alas sirat Kalau sudah ketemu orang alim berilmu wal abid dan ahli ibadah alas sirat di atas jembatan Nanti orang alim dan ahli ibadah ketemu Idha jtama al alim wal abidu alas sirat kila lil abid Dikatakan penuh Kata Allah Eh ahli ibadah masuk kau dalam syurga Dan bernikmat-nikmatlah engkau dengan syurga Eh ahli ibadah masuklah kau dalam syurga Kalau ahli ibadah disuruh masuk duluan ke dalam syurga Sudah masuklah ahli ibadah masuk syurga Dikatakan pada alim Jangan masuk berhenti disini Isfak liman ahbabdah Kau kasih pembelaan syafat bagi orang yang kau cintai Karena engkau tidak bisa ngasih syafat kecuali engkau diberikan hak untuk ngasih syafat Jadi guru kita itu asyafi'ul mushafah Orang yang bisa ngasih pembelaan dan berikan hak ma'allah ngasih syafat Asyafi'ul mushafah Ya kila lil alim Dikatakan pada alim Jangan masuk berhenti disini Isfak liman ahbabdah kau kasih pembelaan pada orang yang kau cintai Fainnaka latasfa illa syufi'at Engkau tidak bisa ngasih syafat Kau cali engkau diberikan hak sama Allah untuk ngasih syafat Itu mulianya orang-orang alim disisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau beliau menganut Omongan gurunya Kalau ngaji sampai kenyang Kalau orang nuntut ilmu sampai dalam Daki sampai dalam Kalau tidak Daki kul ilmi Kedalaman ilmu Terus ngaji-ngaji Sampai nanti Ajal jemput kita baru berhenti ngaji Amin ya Rabbal Itu guru kita punya kemuliaan